Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Shanum. Kali ini mari kita ulas tentang kemana perginya arwah kucing ketika mati atau meninggal. Like video ini agar tetap terhubung dengan channel Cerita Shanum. Benarkah kita bisa bersama kucing peliharaan kita kelak di akhirat? Kalian pasti ingin selalu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah SWT yang menakjubkan. Ada banyak cara dalam melakukan kebaikan, salah satunya adalah kepada hewan. Nah, bagaimana nasib kucing setelah meninggal menurut ajaran Islam? Melakukan kebaikan kepada hewan bisa seperti memberinya makanan dan minuman. Begitu pula dengan kita yang menyayangi kucing itu sudah termasuk pahala kebaikan yang diberikan Allah SWT kepada kita. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Apa hukuman pahala yang akan kita peroleh jika merawat kucing? Dan kemana ruh kucing pergi? Dan apakah kita masih bisa bertemu kucing kita di akhirat nanti? Lalu apakah arah mereka setelah mati akan pergi ke neraka surga atau tempat lain dunia? Yang dijelaskan Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa yang tahu hakikat ruh hanyalah Allah SWT, sehingga manusia belum diberi pengetahuan secara detail tentang hal tersebut. Namun, Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa nantinya ada hewan yang dihidupkan kembali di surga. Hal tersebut dirahasiakan oleh Allah dan nantinya akan ditunjukkan banyak keindahan surga yang tidak terasa di bumi, Masya Allah. Hewan mungil bernama kucing ini sudah sering kita dengar dan ketahui bahwa kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempunyai kucing yang amat beliau sayang, ia sebagai umat Rasulullah SAW. Kita sepantasnya nih untuk bercermin dengan sifat beliau yang sudah penyayang binatang. Saat kita menyakiti kucing dengan sengaja, memukul, menendang, menyiram, bahkan banyak kita saksikan di televisi dan media sosial. Kucing dibantai, digorok dan disekoki minuman keras sampai mati, lalu dipotong kakinya karena alasan mencuri dan digebuki, sampai mati karena alasan mengganggu aktivitas orang dengan meongan yang dikeluarkan. Waduh mendengarnya miris sedih. Mengapa ada manusia yang setegak ini dengan binatang yang sejatinya hanya membutuhkan makanan dan minuman? Hukuman orang yang menganiaya kucing Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya bahwa ada wanita yang semasa hidupnya memelihara kucing, namun wanita tersebut tidak memberikan kucing makanan dan minuman. Bahkan wanita itu tidak mengizinkan kucingnya mencari makan sendiri. Wanita tersebut mengurung kucingnya sampai kelaparan. Seperti yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati, dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas, sehingga bisa mencari makan sendiri sekalipun serangga-serangga di tanah. Lalu bagaimana sih Rasulullah SAW mengetahui nasib perempuan ini? Ialah ketika beliau melakukan shalat kusuf Allah SWT, kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Syohih Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah SAW suatu kali bersabda, Nah sobat, begitulah siksa yang diperoleh wanita tersebut di akhirat memang kalau kita pikir itu adalah hal yang biasa. Karena merawat kucing adalah ditaruh di kandang supaya tidak kabur, namun hal biasa inilah yang dibenci oleh Allah SWT, sebab sama saja kita menyiksa kucing na'udzubillah. Lalu kemana sih arwah kucing setelah mati? Kucing juga memiliki persamaan dengan manusia, yaitu mempunyai arwah. Allah SWT berfirman sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Meskipun begitu, Allah SWT masih memberikan sedikit informasi yang dibutuhkan saja mengenai ruh. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, bahwa ruh dimasukkan setelah diciptakannya jasad terlebih dahulu dalam proses penciptaan manusia. Jasad diciptakan terlebih dahulu, kemudian ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Setelah ruh ditiupkan, kemudiannya menjadi hidup, kemudian ruh yang masuk ke dalam jasad berubah namanya menjadi nafs, sedangkan mengenai hewan mereka juga memiliki ruh dan jasad. Namun jasad yang dimiliki hewan dibedakan dengan jasad manusia, karena itulah manusia disebut basyar, yakni makhluk yang punya kulit lembut dan halus. Serta penampilan baik perbedaan jasad manusia dari hewan telah disebutkan dalam surat Atin. Perbedaan tersebut ada dua. Pertama, manusia bisa bicara karena diberikan akal, sedangkan hewan tidak. Kedua, menampilkan manusia lebih bagus daripada hewan, karena sama-sama memiliki ruh dan jasad seperti manusia. Lalu benarkah kucing bisa membantu kita di akhirat? Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Al-Shibli. Konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah SWT. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku tanya Allah SWT pada Shibli, syalat tepat pada waktunya, jawab Shibli. Bukan, kata Allah SWT, menimpali zakat puasa dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni lanjut Sibli. Bukan juga cetus Allah SWT, insya Allah di atas dimonumentalkan oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nashi Alibat Benar. Pelajaran dari kisah itulah sesungguhnya yang patut kita petik iya, oleh karena itulah sobat kisah sufi di atas seharusnya menjadi ibrah atau pelajaran yang amat berharga bagi kita. Untuk membiasakan diri, menanamkan kasih sayang yang bermanfaat kepada siapapun, makhluk Allah SWT dengan ibadah simbolis saja yang kita lakukan tanpa diimbangi dengan amal kemanusiaan, tidaklah Tuhan akan mengampuni dan meridhoi kita. Begitulah cerita menakjubkan tentang nasib roh kucing yang sudah meninggal setelah di akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Semoga bermanfaat untuk sahabat cerita Shanum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!